Anda menyaksikan Headline News pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya Reno Reksa, pemirsa untuk mengetahui informasi lalu lintas di pagi hari ini. Saat ini kita akan bergabung dengan petugas NTMC Polri, Bribda Jessica, yang saat ini sudah berada di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Bribda Jessica, bagaimana pantauan lalu lintas di lokasi Anda berada saat ini? Baik, selamat pagi Reno dan terima kasih. Selamat pagi, pemirsa. Pada pagi hari ini saya berada di depan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo. Yang perlu kita ketahui, Bandar Udara ini adalah tempat kedatangan pertama para peserta KTT ASEAN 2023 mendatang. Nah, untuk kondisi arus lintas sendiri, baik dari Jalan Yohanes Sahadun yang akan menuju ke Ayana ataupun arah sebaliknya, yaitu yang akan menuju ke Ruteng saat ini dalam kondisi lengang. Dan belum ada peningkatan volume arus lalu lintas pagi hari ini. Namun kami tetap himbaw kepada masyarakat untuk menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dan tidak lupa gunakanlah helm yang berstandar SNE. Dan berkaitan dengan akan dilaksananya KTT ASEAN ke-42, tepat hari ini Jenderal Polis Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, beserta jajaran akan menjawab Pasko Komen Center guna mengecek kesiapan pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 mendatang. Dan kami infokan, hari ini tepat buku 8.30 Wita akan dilaksanakan pembukaan Lat Praops Komando 2023 bertepatan di kantor Bupati Manggarai Barat. Pada pelaksanaan KTT ASEAN ini total 13 VVIP yang akan hadir nantinya. Kami juga melibatkan sebanyak 2.672 personel pada KTT ASEAN ke-42 yang mendatang. Dalam kegiatan ini, korlantas juga mengerahkan mobil listrik sebanyak 40 unit, motor listrik sebanyak 60 unit, motor neo kecil sebanyak 20 unit, serta motor fosil sebanyak 15 unit. Dan juga ada Mobile Command Center atau Mobil Komando dengan teknologi canggih untuk memantau arus lintas selama KTT ASEAN 2023 berlangsung, serta dapat melakukan video conference langsung untuk mendapatkan informasi di lapangan agar nantinya jika terdapat hal krusial dapat mengambil langkah atau solusi yang dibutuhkan. Selain itu, Mobil Komando ini juga terhubung dengan aplikasi K3i milik korlantas, seitu platform digital berbasis web dan aplikasi seluler milik korlantas Polri sebagai pusat kendali koordinasi komunikasi dan informasi pada setiap giat lalu lintas. Dan berdasarkan data R.SMS korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam, terjadi 292 kasus laka lantas dengan rincian, 21 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 201 luka ringan. Dari 292 kasus laka lantas tersebut, 70,1 persen didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu dihimbau kepada para peserta lalu lintas agar mentaati peraturan lalu lintas dan mentaati arahan petugas kami di lapangan. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arsa lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1.5669 ataupun SMS center kami di 91119. Demikian Bribda Jessica melaporkan, salam presisi. Kembali ke studio. Bribda Jessica, petugas NTMC Polri, sudah memberikan informasi terkini kepada kami.